Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Gelandang Timnas Indonesia Mark Lok menggelorakan semangat menjelang Piala FF Kondisi saya sangat baik, fisik saya juga semakin membaik dan sudah bersiap untuk menghadapi laga pertama di Piala FF minggu depan Ujar Mark Lok Mark Lok tetap santai menjelang pengumuman daftar akhir skuad Garuda Piala FF Jika melihat performa Lok dalam pemusatan latihan di Pulau Dewata rasanya sangat sulit untuk mencaretnya Kondisi fisiknya cukup prima dibanding pemain lainnya Jika dilihat dari sesi latihan fisik ini lakukan sejak awal pemusatan latihan Timnas Indonesia hingga pekan lalu Mantan Gelandang Persija Jakarta dan PSM Makassar ini pun menilai peluang Timnas Indonesia untuk bisa setidaknya lolos dari fase grup hingga menjadi juara Piala FF sangat terbuka lebar Selalu yakin, selalu percaya dengan kondisi tim, meskipun negara lain juga bagus Kami fokus ke diri sendiri dulu, step by step setiap pertandingan Tegas Mark Lok Yang membuat Klok cukup bersemangat kali ini adalah kehadiran tiga pemain naturalisasi yaitu Jordi Amat, Sandy Wolf, dan Ilyas Pasojevic Ketiga pemain ini bukan menjadi bagian tim Indonesia saat meraih runner-up Piala FF 2020 Sangat senang mereka ada disini, kami semua tahu bagaimana kualitas mereka, Jordi, Sandy, dan Spaso Saya senang bisa bermain dengan pemain yang berkualitas Tutup Mark Lok Optimisme tinggi pemain naturalisasi asal Belanda tersebut besar untuk Indonesia Bisa meraih juara Piala FF untuk pertama kalinya Untuk itu, Klok meminta dukungan penuh sporter dan berharap Sporter bisa diizinkan untuk menyaksikan secara langsung perjuangannya dan rekan-rekan yang lain di stadion utama Gelora Bung Karno Kalau juara harus ya, saya dan teman-teman yang lain harus percaya juga sporter bisa memenuhi stadion dan mendukung kami secara langsung Pasti hasilnya akan berbeda jika ada dukungan penuh dan hasilnya semoga bisa lebih baik dari AFF tahun lalu Tutup Mark Lok Minggu 18 Desember adalah hari penentuan bagi 28 pemain tim nasi Indonesia Mereka akan bertolak ke Jakarta untuk melakukan pemusatan latihan lanjutan beberapa hari sebelum laga menghadapi Kampoja Di grup A Piala FF 2022 di stadion utama Gelora Bung Karno Dari 28 pemain tersebut, hanya 23 pemain saja yang akan didaftarkan di Piala FF 2022 Artinya 5 pemain akan dicoret, kemungkinan besar pelatih tim nasi Indonesia, Sintayong akan melakukan pantauan terakhir pada Sabtu 17 Desember Dari informasi yang didapat, Sabtu akan digelar sesi uji coba ke-2 Uji coba ini maksud adalah internal game yang kemungkinan berlangsung di stadion Kapten Iwayan Dipta Belum ada tanda-tanda siapa yang akan dicoret saat sesi latihan terbuka Tim nasi Indonesia di Training Ground Bali United yang terletak di kawasan pantai Purna Magianyar pada Jumat sore Semua pemain terlihat melahap, porsi latihan yang diberikan oleh Sintayong dan asisten pelatihnya Tim nasi Indonesia coret 5 pemain, tiba di Jakarta dengan skuad inti Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong akan mencoret 5 pemain jelang tampil di Piala FF Nantinya setiba di Jakarta, tim nasi Indonesia sudah dengan kekuatan inti yakni 23 pemain Tim nasi Indonesia saat ini sedang berada di Bali untuk menggalar pengusahaan latihan TSI sejak 28 November Ada 26 pemain yang tengah mengikuti TSI di tim nasi Indonesia Dua pemain yang ini tidak ada, itu adalah Sandy Walsh dan Elkan Bagot Sandy Walsh sebelumnya sempat mengikuti TSI di tim nasi Indonesia selama satu pekan sejak 29 November Selain itu, Sandy Walsh harus kembali ke Belgia untuk bergabung bersama klubnya Kavi McHellen Sandy Walsh kemungkinan besar akan didaftarkan sebagai pemain tim nasi Indonesia di Piala FF Sebab Sintayong sudah memastikan bahwa Sandy Walsh akan membela tim nasi Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam Pada 26 Desember 2022 Meski begitu Sandy Walsh akan absen membela tim nasi Indonesia Saat berjumpa Kampoja 23 Desember Sementara Elkan Bagot memang belum bergabung bersama TSI tim nasi Indonesia di Bali Elkan Bagot juga sudah memutuskan untuk tetap bersama klub asal Inggris Gillingham FC Dan melewatkan Piala FF 2022 bersama tim nasi Indonesia Hal itu karena agenda padat pertandingan Gillingham FC yang harus dimainkan oleh Elkan Termasuk dua pertandingan menghadapi klub papan atas Liga Inggris Yang dimoverham Tom Wanderers dan Leicester City di Piala FA PSSI nantinya akan memberikan keterangan resmi terkait Elkan Bagot Ada pun Sinta yang sebenarnya sudah mencoret penyerang Persikabo 1973 Dimas Derajat Dimas Derajat mengalami cedera sehingga sulit untuk membela tim nasi Indonesia di Piala FF Posisinya digantikan oleh pemain naturalisasi dari Bali United, Ilyas Pasojevic Rencananya tim nasi Indonesia akan bertolak ke Jakarta dalam waktu dekat ini Sebab Indonesia akan menjalani pertandingan pertama grup A Menghadapi Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno Seneng Jakarta pada 23 Desember Kami rencananya tanggal 18 Desember akan berangkat ke Jakarta Setiba di Jakarta No Fire yang memastikan tim nasi Indonesia sudah berkekuatan 23 pemain Itu berarti akan penceretan 5 pemain yang segera dilakukan Sintayong Nasi Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Kamboja, dan Filipina Serta Brunei Darussalam Piala FF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax